Terlahir dengan nama Elizabeth Perry. Dia lahir pada tahun 1672 di Philip Norton di Somersetsir. Dia adalah putri bungsu dari keluarga kaya di kotanya. Ayahnya adalah seorang pembuat kapal yang kaya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Semenjak kecil, hidupnya sudah nyaman dan makmur. Apapun yang dia minta, selalu diberikan oleh ayahnya. Sejak masih kecil, Elizabeth sudah menunjukkan sifat kejamnya. Dia sering menyakiti dan menyiksa hewan-hewan kecil. Setelah dewasa, dia menikah dengan Benjamin Brans, seorang petani kaya dan pemilik tanah pertanian yang luas. Dari pernikahannya, Elizabeth melahirkan seorang putri yang bernama Mary Brans. Mary Brans, anak perempuannya, sangat mirip dengan ibunya dalam setiap bagian dari temperamen jahatnya. Kedua wanita ini mempunyai sifat yang sama dan dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai seorang pelaku kekerasan. Karena kebiasaan ibunya yang sering memukul dan mempermalukan pelayan mereka, hal ini membuat Mary Brans bertindak seperti yang ibunya ajarkan kepadanya, yaitu sering menyakiti dan menyiksa para pelayan mereka. Walaupun kesalahan kecil yang dilakukan oleh pelayannya, mereka berdua akan menghukumnya tanpa ampun. Kekejaman ibu dan anak ini benar-benar tidak manusiawi. Mereka dengan cepat akan melempar piring, pisau, dan garpu pada pelanggaran apapun. Walaupun kesalahan sekecil apapun, mereka akan menyiksa dengan mencambuknya, menyiram air panas, dan memukuli pelayan mereka dengan alasan kesalahan yang tidak masuk akal. Bahkan mereka akan menghukum pelayan dengan mengikatnya di luar di saat udara luar dingin sekalipun. Benar-benar suatu tindakan yang tidak manusiawi. Kebiasaan ini semakin bertambah parah setelah kematian Benjamin Brans suaminya. Ibu dan anak ini semakin lebih leluasa memukuli dan menyiksa para pelayannya. Banyak orang yang menduga bahwa kematian Benjamin Brans akibat diracun oleh Elisabeth istrinya. Karena sudah terkenal dengan reputasinya yang suka memukuli dan menganiaya para pelayan, maka setelah kematian Benjamin Brans, tidak ada orang lokal yang mau bekerja menjadi pelayan mereka lagi. Dulu, sewaktu Benjamin masih hidup, Benjaminlah yang akan membela pelayan tersebut dari aktivitas kejam istri dan anaknya, sehingga pelayan akan terhindar dari amukan istrinya. Karena sudah tidak ada lagi pelayan yang mau tinggal di rumahnya, kecuali satu orang pelayan yang bernama Anne Summers yang bertugas memerah susu di keluarga tersebut, maka ketika Nyonya Brans memutukannya, dia pergi ke desa yang lebih jauh dan membawa Jane Butterwood, seorang pelayan baru dari Bristol yang dia dapatkan dari sebuah yayasan penampungan anak. Jane Butterwood adalah seorang anak jatim piatu yang berpikiran lambat. Usianya masih muda, sekitar 14 tahun. Tubuhnya kurus dan lemah, sehingga menjadi fokus kekejaman pasangan ibu dan anak tersebut. Dia sering dipukuli tanpa alasan yang jelas di setiap kesempatan. Suatu hari, Jane diutus keluar untuk membeli ragi. Dia datang ke rumah terlambat. Tanpa menanyakan alasan kenapa Jane datang terlambat, pasangan ibu dan anak itu langsung menelanjangi gadis itu dan memukulinya dengan sapu, lalu menuangkan garam ke lukanya. Tidak hanya itu, putrinya Mary memukul kepalanya dengan keras dengan tinjunya dan mencubit telinganya. Kemudian mereka berdua melemparkannya ke tanah dan putrinya berlutut di lehernya. Sementara itu, ibunya mencampuknya dengan ranting sampai darah mengalir di tanah dan putrinya melepas salah satu sepatu gadis itu dan memukulinya dengan sepatu itu. Jane menangis memohon belas kasihan dan setelah beberapa perjuangan, dia berhasil berlari ke ruang tamu di mana mereka mengikutinya dan memukulinya dengan sapu sampai dia jatuh pingsan. Setelah itu, putrinya melemparkan seember air ke atasnya dan menyiksanya dengan kekejaman lain yang terlalu menjijikan untuk disebutkan. Anne Summers, seorang pelayan pemerah susu, memasuki rumah pertanian dan menemukan Jane terbaring dengan genangan darah di sekitarnya dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sementara Elizabeth duduk di depan api unggun. Malam itu mereka memerintahkan Anne untuk tidur di samping mayat gadis itu. Di tengah malam, pasangan itu memutuskan bahwa mereka harus membuang mayatnya. Kemudian mereka menyeret mayat itu ke ladang dan menguburnya di sana. Seperti yang bisa dibayangkan, Anne Summers tidak merasa aman dengan pasangan itu. Dia berhasil kabur dan lari menuju ke kantor polisi saat pertama kali mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Setelah petugas polisi menerima laporan Anne Summers, Elizabeth dan Mary ditangkap. Surat perintah dikeluarkan oleh koroner untuk mengambil tubuh dan segera dilakukan pemeriksaan yang menyebabkan kematian gadis itu. Menurut Tuan Salmon, seorang ahli bedah mengatakan bahwa di tubuh korban terdapat beberapa luka dan hampir semua luka terbukti telah menyebabkan kematian korban. Mereka diadili di Town Town pada bulan Maret 1740. Pasangan itu dijatuhi hukuman mati setelah juri mendengar kesaksian Anne Summers. Elizabeth kala itu berusia 67 tahun dan putrinya Mary berusia 24 tahun. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan kejam terhadap pembantu mereka, Jane Butterworth. Warga sekitar juga meyakini bahwa tidak hanya sekali ini saja mereka telah melakukan pembunuhan. Warga juga juriga bahwa kedua terdakwa juga telah melakukan pembunuhan lain di masa lalu. Suaminya-nya Brans meninggal dalam keadaan yang membuat orang lain yang tinggal di dekatnya percaya bahwa dia telah meracuninya. Tulang manusia juga ditemukan di sebuah sumur di dekat peternakan Elizabeth yang diyakini sebagai salah satu gadis pelayannya yang menghilang dan tidak pernah terdengar lagi. Ketika kasus itu pertama kali disidangkan, diketahui bahwa Nyonya Brans telah menyuap beberapa anggota juri. Sehingga ada beberapa penundaan persidangan sebelum akhirnya juri yang terbukti menerima swab itu diganti. Persidangan kedua dimulai pada keesokan harinya dan persidangan ini berlangsung selama 6 jam. Dan setelah konsultasi singkat, juri memutuskan kedua tahanan bersalah dan mereka dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Terlihat bahwa ekspresi Nyonya Brans tetap tidak berubah dan dia tidak menunjukkan sikap penyesalan sama sekali. Wajahnya tetap dingin dan sombong. Elizabeth Brans dan putrinya Mary Brans dijatuhi hukuman mati pada tanggal 3 Mei 1740. Elizabeth mengatakan keinginannya untuk digantung pagi-pagi sebelum kerumunan penonton yang diharapkan bisa berkumpul. Tersiar kabar bahwa penduduk desa sangat marah terhadap mereka dan mereka berencana akan mencabik-cabiknya dan mengeksekusinya beramai-ramai saat mereka masih hidup. Elizabeth bangun pagi-pagi, memanggil putrinya dan menyuruhnya bersiap-siap. Karena jika mereka tidak cepat-cepat, masa akan menyerang mereka dan mereka tidak menginginkan eksekusinya berakhir dengan keributan. Mereka ingin digantung dengan damai. Ketika mereka sampai di lokasi eksekusi sekitar pukul 6 pagi, ditemukan bahwa salah satu tiang gantungan telah ditebang, mungkin oleh pengacau. Untuk mengatasi hal itu, Nyonya Brins mengatakan bahwa dia akan siap untuk digantung di pohon terdekat sebagai gantinya. Tetapi petugas memanggil seorang tukang kayu dan membuat tiang gantungan baru dan menyuruhnya segera dibangun dan didirikan. Eksekusi dilakukan sekitar jam 6 pagi dan dihadiri oleh sipir dan sekitar 6 petugas yang berwenang. Hal ini untuk menghindari amukan warga yang dikabarkan akan bertindak main hakim sendiri. Elizabeth kemudian membantu Al Gojo untuk menempatkan jerat di leher putrinya. Dia memberikan minuman kepada putrinya, tetapi ditolaknya. Katanya dia sudah minum beberapa gelas sebelumnya. Sebelum eksekusi dilakukan, dia berpidatu singkat, di mana Elizabeth Brins bersumpah bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk membunuh Jane dan memohon pengampunan. Dan putrinya Mary memohon kepada orang yang hadir di situ untuk mendoakannya. Tali pengikat di leher mereka diperketat saat drop dioperasikan. Mayat-mayat itu dibiarkan digantung selama 3 seperempat jam sebelum ditebang dan dibawa pergi untuk dikebumikan di halaman gereja di Elchester. Sekitar jam 8 pagi, warga sudah mulai berdatangan. Tetapi mereka kecewa karena eksekusi sudah selesai dilaksanakan. Akhirnya mereka pulang ke rumah dengan hati yang dongkol dan kecewa. Itu tadi kisah tentang Elizabeth Brins dan putrinya Mary Brins yang terkenal kekejamannya telah menyiksa dan membunuh pelayannya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kasus ini? Silahkan komen tentang kisah ini di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih.